Intro Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Jambi, Ridwan, mengungkapkan dari hasil pemeriksaan dokter, ada puluhan siswa yang terdeteksi mengalami gangguan penglihatan, diduga akibat terlalu lama belajar daring dari rumah. Dari 244 siswa yang dilakukan pengecekan kesehatan di sekolah di Kota Jambi, ada 46 siswa terindikasi mengalami gangguan kesehatan pada mata. Gangguan itu seperti miopia, nistakmos, astigmatisme, dan ambliopia. Sementara dari 46 siswa yang mengalami gangguan pada mata, 29 diantaranya harus menggunakan kacamata, dan 17 lainnya dirujuk dengan kelainan ambliopia dan nistakmos. Terkait hal ini, para orang tua dihimbau agar memperhatikan penggunaan gadget pada anak-anaknya saat belajar daring. Dokter menyarankan agar siswa yang belajar secara daring dapat memperhatikan prosedur khusus, dan tidak berlebihan dalam menggunakan gadget atau ponsel. Dokter menyarankan saat belajar daring, siswa 20 detik menata ponsel dan 20 detik istirahat dari pandangan ke ponsel. Di penelitian terakhir, ternyata ada peningkatan gangguan penglihatan pada anak-anak setelah penggunaan gadget ini. Namanya jadi kenalakan memang sekolah sejak covid ini, sekolah online pun memang harus pakai gadget. Berarti penggunaan gadget untuk sekolah daring sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata Pak ya? Ya, jadi ada dari dokter mata, yang aslinya dokter mata ya sebenarnya ya. Kita ada kemarin istilahnya 20-20 ya, tiap 20 menit lihat gadget itu 20 detik harus istirahat dulu kita. Hukus, 20 detik lihat, jauh, itu salah satu supaya untuk merelaksasi mata, jangan terlalu capek matanya. Kalau tidak boleh guna gadget sekarang ya susah, memang sentral ya pokoknya gadget. Mungkin ada trik-trik khusus agar kesehatan mata anak tidak terganggu Pak meski dengan penggunaan gadget? Ya, itu tadi salah satunya. Ada 20 menit melihat dengan jarak dekat, 20 detik istirahat, jadi ada pola 20-20. Terus ya penggunaannya harus minimal mungkin ya, walaupun tidak harus mengurangi kebutuhan mereka di pendidikan sekarang ya. Karena ada dokter gadget, tidak bisa juga sekarang. Terkait hal ini, pemerintah kota Jambi mengaku akan melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara intensif terhadap para siswa di sekolah yang menjadi kewenangannya. Tujuannya agar pembelajaran dapat berjalan baik dan kesehatan mata siswa dapat terjaga. Dalam pembelajaran secara daring, penggunaan adat elektronik komunikasi kini semakin meningkat, sehingga berdampak pada kesehatan mata pada anak-anak. Diketahui pengelihatan merupakan salah satu bagian terpenting dari kesehatan anak. 300 lebih anak-anak kita yang hari ini akan diberita oleh ahli ya, dokter mata, dokter umum, dengan alat-alat yang dibawa langsung ke lapangan dengan orang-orang di sana. Karena itu kegiatannya sangat cepat dan lancar, saya sudah menjual. Apa itu buat ini akan berusaha begitu? Ya, kita akan membuat program secara kontinus ya, sehingga semua anak-anak terutama di daerah perbatasan tadi yang saya sampaikan, SDSD terjangkau dengan program kini.